Playgirl dari Paking Jelit 25. Aduh, pangeran semakin gagah dan tampan saja. Ah, pangling aku. Witok tersenyum. Terima kasih, bibi. Rasanya aku biasa-biasa saja tapi sore ini memang aku lebih gembira. Likeng hendak mengajakku jalan-jalan. Silakan, nikmatilah udara sore yang indah. Hei, layani baik-baik wiong ya, Likeng. Ajak keliling bukit dan tunjukkan tempat matahari terbenam. Likeng kemerah-merahan. Gadis ini tersipu malu namun seng kakek sudah menyuruhnya menerima kuda. Dua pelayan mundur dan ia pun mengangguk. Witok tak ragu-ragu melompat duluan, gagah di atas kudanya. Dan ketika pemuda itu berseru agar dia melompat pula, Likeng menggerakkan kakinya maka dengan ringan dan lincah ia telah duduk di atas kudanya pula. Gerakan itu memancing pujan Witok, gadis ini tersenyum bangga. Lalu ketika Witok mengeperak kudanya dan mengajak lari maka gadis itu tertawa ingin menunjukkan kebolehan, gadis ini mulai terbawa kegembiraannya. Ong ya, hati-hati kalau balapan. Bukit di sana itu naik turun. Haha, bersamamu tak ada yang sukar, kengboi. Mari berendeng dan kita nikmati perjalanan kita. Membalaplah kuda si gadis cantik ini. Witok keluar duluan dan tak ragu-ragu lagi memacu kudanya, pemuda. Ini sengaja mengujin ona rumah. Tapi ketika gadis itu sudah di belakangnya dan tak lama kemudian menyusul, berendeng dan ringkik kuda membuat gembira akhirnya Likeng meledakan cambuknya berseru tertawa. Ong ya, belok kanan. Kita putari bukit itu dari arah timur. Witok tertawa mengangguk. Ia sendiri sudah memutar kudanya mengikuti gadis itu. Bau harum menyambar hidung dan Witok bangkit gairahnya. Rambut di belakang gadis itu berkibar, pakaian singsat temannya ini menunjukkan betapa ramping dan pada tubuh itu, Witok bersinar-sinar. Dan ketika mereka mulai melewati jalanan naik turun, berbatu namun pemandangan begitu idah di sekeliling akhirnya timbulah birahi Witok untuk mulai mendapatkan gadis jelita ini. Likeng tampak begitu cantik dan mempesona sore itu. Kemoy, hati-hati. Jalanan menurun dan banyak bebatuan licin. Hei hei, aku sudah terbiasa melewati tempat ini. Kaulah yang berhati-hati, Ong ya. Di ujung sana jalanan cekung dan kaki kuda dapat terpeleset. Witok menyentak dan membedal kudanya lebih cepat. Likeng menunjukkan kebolahan berkuda dan memang lincah gadis itu, mementak dan menyuruh kuda berlari kencang sementara jalanan mulai berbahaya. Tikungan dan jalan cekung dilewati, Witok berhati-hati dan harus mengenal jalan, akibatnya tertinggal beberapa tombak di belakang gadis ini. Dan ketika benar saja di ujung sana jalanan melengkung tajam, kuda meringkik dan dapat terpeleset. Tiba-tiba saja ia melilit sebuah batu kecil dan secepat kilat dengan ujung cambuknya ia menyambitkan batu itu ke belakang kuda temannya, tepat mengenai kaki kanan. Tak. Suara ini tak terdengar oleh derap dan kaki kuda, namun kuda yang ditunggangi Likeng tiba-tiba terguling, meringkik kaget dan otomatis nonanya terlempar. Likeng berteriak tapi Witok sudah maju menyambar. Dan ketika gadis itu jatuh di pelukan si pemuda, otomatis Witok pun menghentikan kudanya maka secara berani namun tidak kentara hidung Witok mencium pipi gadis ini. Kap. Likeng meronta dan kaget sekali. Tangan kiri Witok memeluk pinggangnya, kuda meringkik dan menerima beban berat. Dan ketika mukanya merah pada moleh sentuhan itu, baru kali ini dicium pria maka Witok pura-pura tak sengaja dan melepaskan gadis itu, melompat turun. Ah, kau sendiri yang hampir celaka. Lihat, kudamu terpeleset dan membuatmu jatuh, kengboi. Bagaimana kalau tidak ku tangkap tadi? Kau membuatku terkejut tapi untung selamat. Witok menolong kuda yang kesakitan dan mengusap usap paha yang terkena sambitan tadi. Ia mengatur tenaganya sedemikian rupa hingga kuda tak sampai patah tulangnya, menepuk-nepuk kuda itu dan berdirilah binatang ini dengan ringkik ketakutan. Usapan Witok membuatnya gentar, nalurinya memberitahu bahwa pemuda ini mencelakainya. Tapi ketika pahanya sembuh dan ia dapat berdiri tegak, Witok tertawa melompat di punggungnya maka pemuda itu berkata mereka bertukar tunggangan. Biarlah kau di situ saja, aku di sini. Hektometer, sebaiknya tak usah balapan, kengboi, aku takut kau terlempar lagi. Bagaimana kalau kakimu patah? Gadis ini terbelalak dan menggigil. Ia masih terguncang oleh ciuman di pipinya tadi selain kekagetannya terlempar dari atas kuda. Ia tak tahu kenapa kudanya tiba-tiba terpeleset dan jatuh, padahal ia yakin betul kudanya berjalan tegap. Kudanya berjingkat seolah disengat dari belakang, ia merasa itu. Tapi ketika Witok memandangnya tertawa dan bertanya kenapa ia berengong, gadis ini semi urat merah akhirnya ia tersipu dan menunduk. Sinar mata pemuda itu menembus keperasaannya yang paling dalam, malu dan jengah. Aku, aku masih kaget. Ah, terima kasih, ong ya. Kau menyelamatkan aku. Hushui Tok mendekat dan tidak ragu-ragu lagi memegang lengan gadis ini, lengan yang lembut namun gemetar, agaknya tak perlu lagi kau menyebutki ong ya, Kengmoy, panggil saja akuiko kita sudah akrab dan jangan membuat jarak. Gadis itu tak mampu melepaskan tangannya. Ia bahkan menunduk dan rambut hitam lebat itu membuat Witok terpesona. Betapa harum dan indahnya rambut ini, seperti kiok eng. Maka ketika tiba-tiba ia menunduk dan mencium rambut itu, pemiliknya tersentak dan tentu saja berseru tertahan maka Witok melepaskan pegangannya tertawa gugup, merekan gairah. Maaf, kau cantik sekali, Kengmoy. Betapa lebat dan harum rambutmu. Ah, maaf, mari kita lanjutkan perjalanan dan mana tempat matahari terbenam itu. Gadis ini semi urat merah padam. Apa yang dilakukan Witok tadi mengejutkannya akan tetapi tak dapat disangkal ada sesuatu yang nikmat yang menggirangkan hatinya. Untuk kedua kali ia dicium pemuda itu, dicium pangeran. Dan karena Witok sudah memutar tubuhnya dan menggerakkan kudanya melecut pergi, Likeng tertolong malunya maka gadis itu pun menjepit kudanya dan menyusul di belakang. Witok bersikap biasa lagi dan tertawa-tawa. Hei, mana tempat itu, Kengmoy? Belok kanan atau kiri? Kekiri cucu Tiong Taijin ini berseru. Masuki lembah di bawah sana itu, Wiko, dan kita berhenti di sungai kecil itu, dekat pondok bambu. Witok mengangguk dan sudah mengikuti seruan ini. Ia sengaja di depan untuk menghilangkan kecanggungan, betapapun hatinya berdebar oleh perbuatannya tadi. Gadis ini semakin merangsang akan tetapi karena kakeknya adalah orang penting dan ia tak boleh gegabah. Maka pemuda ini menahan nafsunya namun sudah siap di kepalanya bahwa ia akan menundukan gadis ini, memilikinya. Dan sampailah Witok di tepian sungai kecil itu. Gemericik air jernih dan adanya pondok bambu di tengah pepohonan rindang sungguh menimbulkan suasana romantis. Ia melompat turun dari kudanya dan sinar matahari kemerahan menyembul di antara bayang-bayang didaunan. Tempat itu memang indah untuk melihat terbenamnya dewa surya, cocok dan enak sekali. Dan karena suasananya juga sepi merangsang orang untuk merasakan kegembiraan maka Witok mengikat kudanya untuk bantu menolong gadis itu meloncat turun. Wajah jelita itu sedikit memerah akan tetapi sepasang matanya berseri-seri hidup. Kau sungguh pandai menemukan tempat indah. Ah, tempat ini cocok untuk menikmati terbenamnya dewa surya, kemoy, duduk di sini menikmati gemericik air jernih juga nikmat. Hei hei, ini tempat kongkong, juga sawah di seberang itu. Lihat, padi sudah menguning tua siap dipanen, wiko, dan sinar matahari menimpanya seperti emas. Benar, dan aku kagum. Ah, menjadi petani ternyata juga enak. Tidak, yang enak adalah pemilik tanah, petaninya sendiri tak pernah mendapat lebih. Kongkong pandai membeli sawah, wiko, mengambil buruh-buruh tani dan menyuruhnya bekerja. Kongkong yang enak. Haha, dan kau juga. Sebagai cucunya kau pun pasti menikmati semuanya ini, kemoy. Aku kagum bahwa kongkongmu dapat menyesuaikan diri dengan keadaannya yang baru, tak canggung menjadi petani. Wah, hebat, mari duduk dan bercakap-cakap di sini. Witok melompat ke pondok yang lantainya tinggi. Lantai pondok semeter dari tanah hingga tak khawatir diganggu ular misalnya, atau hewan lain yang merayap dan datang di tanah. Dan ketika pemuda itu kagum menebar pandangan, sawah yang menguning dan gemerici air sungai sungguh bagaikan irama musik. Sorgawi Makalikeng pun meloncat dan duduk di lantai pondok itu, gembira. Sebentar lagi matahari akan kemerah-merahan di sana, terbenam dan sinarnya yang kuning keemasan akan mencuat di angkasa. Lihat, ia sudah mulai mendekat, wiko, dan pohon palem itu akan berbuah bola api. Benar, Witok kagum. Tak lama kemudian matahari merayap ke bawah, masuk dan berada tepat di bawah palem di ujung sana. Di latar belakang tampak bukit yang mereka lalui tadi, merekah. Lalu ketika bola api itu menempel dan lekat di ketiak pohon ini maka benar saja palem itu seakan berbuah bola api yang besar kemerah. Merahan. Endah, mentakjubkan Witok berseru. Pandai benar kongkongmu memilih tempat ini, kemoy, dan ah. Rambutmu pun keemas-emasan. Hei hei, kau jangan selalu memperhatikan aku, lihatlah bola api itu. Ia mulai turun, wiko, sekarang berada di celah bukit. Witok bersinar-sinar. Sekejap matahari berpindah tempat, merayap dan tahu-tahu cepat sekali meninggalkan pohon palem, menempel di bukit yang mereka lalui tadi. Lalu ketika ia pun semakin kagum karena wajah likeng keemas-emasan, begitu cemerlang dan berkilau mendadak ia menyambar lengan temannya ini dan mendesis. Kemoy, kau pun semakin cantik saja. Ah, wajahmu bagai bidadari dari sorga. Gadis ini terkejut. Perhatiannya kepada matahari buyar, Witok mencekal dan menarik tangannya. Lalu ketika ia terbelalak dan semakin kaget tahu-tahu, Witok menarik tubuhnya mencium dirinya. Kemoy, aku cinta padamu. Gadis itu tersentak. Kalau saja sebelumnya ia tak menaruh hati dan suka kepada pemuda gagah tampan ini tentu ia memberontak dan berteriak. Bibir Witok tahu-tahu menyentuh bibirnya, melumat. Tapi ketika ia sadar dan malu serta bingung mendadak ia menarik mukanya dan melepaskan diri. Wiko. Gadis itu meloncat turun dan menggigil di bawah pondok. Ia terbelalak memandang Witok namun Witok tersenyum mengikutinya. Kinilah saatnya bersenang. Senang, mereguk madu asmara. Maka ketika pemuda itu melompat pula dan tak ragu menggenggam lengan ini maka Witok bersuara serah ketika menjawab, mukanya merah. Maaf, aku cinta dan suka kepadamu, Ken Boy. Aku tiba-tiba merasa jatuh hati kepadamu. Tamparlah aku kalau kau marah dan biar aku menerima hukuman. Gadis ini terseduh. Tiba-tiba ia membalik dan melarikan diri namun Witok melihat sesuatu yang mengembirakan di situ. Gadis itu tidak marah. Maka ketika ia melompat dan menyambar dari belakang, Lee Keng berteriak namun jerit kecil ini ditutup bibir Witok. Maka pemuda itu sudah memeluk dan mencium cucu Tiong Taijian ini. Guairahnya tak tertahan lagi. Keng Moy, aku benar-benar mencintaimu. Kalau kau menerima harap sambutlah, kalau menolak harap pukul aku. Nanti ku lamar kepada kakekmu dan kita berdua hidup bahagia. Gadis ini tergagap di hujani ciuman bertubi-tubi. Ia tak dapat mengelak dan tak mungkin mengelak. Sesungguhnya ia pun menerima girang. Tapi ketika Witok hendak melepas pakaiannya dan tentu saja ia terkejut, pemuda itu mau berbuat lebih maka ia meronta dan berseru. Jangan, jangan, Wiko. Nanti ada orang. Witok melepaskan gadis itu yang gemetar dan jatuh menabrak pondok. Saking takut dan gugupnya dicium seorang pria cucu Tiong Taijian ini pun menggigil. Ia mendadak lemah lunglai, terduduk dan jatuh di atas tanah. Tapi ketika Witok mengangkatnya bangun dan lemah lembut membelainya pula akhirnya gadis ini menangis dan menyembunyikan muka di dada pemuda. Itu, Wiko, kau, kau nakal. Kau membuatku kaget. Maaf, Witok menekan berahinya dan maklum bahwa gadis ini tak boleh dibuat ketakutan, belum biasa. Aku tak tahan mengekang diriku, kengboi. Kau terlampau cantik dan menggairahkan hatiku. Kau melebih gadis-gadis istana. Ih, kau bohong gadis itu tiba-tiba mengangkat muka dan berani. Aku gadis desa, Wiko, cucu seorang petani. Masa dibandingkan gadis-gadis istana. Hektometer, betul, tapi kenyataan bilang begitu. Kau boleh jadi cucu seorang petani, kemoy, tapi darah yang mengalir di tubuhmu bukan darah petani. Kau cucu seorang pembesar, kau berdarah bangsawan. Pantas dan cocok betul kalau kau mendampingiku. Gadis itu semburat. Pujian dan gerakan tangan Witok membuatnya menggeliat, jari pemuda ini nakal meremas pinggulnya. Dan ketika ia terbelalak namun pemuda itu tertawa kecil, mendekap dan hendak menciumnya lagi mendadak ia melepaskan diri. Jangan di sini, di tempat terbuka, nanti ada orang. Kau menerima Kuitok Girang. Sumpah aku akan menjadikanmu istri tungguhalku, kenmoy. Aku akan melamarmu dan segera pulang ke kota raja. Aku tak mau ke kota raja, gadis itu tiba-tiba menggeleng. Di sana banyak orang jahat dan mencelakai Kongkong serta ibuku, Wiko, di sini saja kita tinggal. Aku-aku tak mau ke kota raja. Hektometer, kalau kau menjadi permaisuri. Permaisuri gadis ini terbelalak. Tetap aku tak mau. Wiko, kecuali ibu atau Kongkong ikut ke sana. Haha, pasti ke sana. Marilah kita pulang dan sambung di rumah Witok. Tertawa bergelap dan menyambar gadis itu kembali. Ia telah mendapat angin dan tentu saja tak menyanyiakan. Cucu Tiong Taijin ini telah berada di genggamannya. Maka ketika ia kembali dan tiba di rumah, kakek dan seng ibu melihat kegembiraan dua anak muda ini. Maka tak pelak lagi Witok pun mendapat kebebasan yang lebih besar. Metul, tajam ibu dan kakek itu bertukar isyarat, mereka melihat betapa putri mereka likeng telah begitu dekat dengan Witok, tak malu atau likat-likat lagi seperti berangkat. Malam itu mereka baru saja datang. Dan ketika pelayam pun tergopoh menyambut mereka, menerima dan membawa kuda ke belakang dua muda mudi ini dibiarkan berdua tanpa pengawasan berarti. Likeng sedang dimabok cinta dan kelonggaran yang didapat ini tentu saja menggirangkan. Witok tak malu-malu memegang tangannya di depan orang tua. Kakek dan ibunya malah tampak gembira. Maka ketika malam itu percakapan dilanjutkan sampai larut, tak habis-habisnya mereka mengobrol akhirnya dengan berani Witok membawa kekasihnya ini ke tempat tidur. Aku menuntut janjimu, kita tidak lagi di tempat terbuka. Nah, temani aku berdua, Kemoy, rinduku belum habis. Tutup pintu itu dan kita tidur. Apa? SST, ibu dan kongkongmu tak mungkin marah. Lihat betapa mereka sengaja membiarkan kita berdua bercakap dan bercumbu. Likeng terkejut, namun mengeluh, ia baru saja minum di ruangan dalam dan tak tahu betapa diam-diam Witok. Mencentikan sesuatu ke dalam gelasnya. Kepala tiba-tiba pusing dan ia merasa gerah. Jari Witok yang nakal dan semakin berani membuatnya kepanasan, hanya karena belum terbiasa bersama pria membuat gadis ini malu-malu, tegang. Tapi begitu ibu dan kakeknya menutup pintu kamar dan merekap pun tersenyum tak ragu-ragu. Ia dibiarkan berdua tanpa pengawasan. Akhirnya obat di dalam gelas itu membuatnya gelisah. Gadis ini terbakar birahi. Witok memang memasukkan sesuatu yang jahat ke dalam gelas itu. Sebagai pemuda yang mulai banyak pengalaman, ia maklum bahwa cucu Tiong Raijin ini akan selalu takut-takut menuju ranjang. Ia melihat bahwa Likeng masih perawan. Maka ketika ia memasukkan bubuk perangsangnya dan kakek maupun ibu gadis itu jelas tak segan-segan memberikan anak gadisnya sendiri kontan saja. Murid Siang Lun Moga ini menjadi girang. Keadaan Witok bagaikan kucing mendapat demdeng. Begitulah, tanpa sulit pemuda ini mendapatkan gadis itu. Terdengar rintihan dan jerit kecil di dalam kamar, diam kemudian terganti suara tawa dan kekeh ditahan. Lalu ketika keesokannya Likeng terbangun dan berseru tertahan, melihat Witok dan dirinya telanjang bersebelahan tiba-tiba untuk sejenak gadis ini merasa menyesal. Rasa malu menyengatnya tajam. Ia terbelalak ketika pemuda itu melompat bangun. Hampir saja menjerit lagi karena Witok pun lupa bahwa dirinya telanjang bulat. Tapi ketika gadis itu dapat menahan diri dan membalik menyambar pakaian, terisak dan membuka pintu kamar maka Witok meloncat dan memegang lengannya. Tahan, tunggu dulu. Mau kemana kau moi-moi? Jangan membuat suara gaduh agar tak malu dilihat orang. Aku, aku, ah gadis ini tiba-tiba terseduh. Apa yang kita lakukan ini, Wiko? Kita melanggar tata susila. Aku begitu hina menyerahkan diri kepadamu. SST, omongan apa ini? Kita calon suami istri, kemoy, sekarang atau besok ini juga yang kita lakukan. Kenapa malu? Biasa. Jangan ketinggalan zaman karena cinta harus selalu dinikmati. Tapi, tapi aku. Tanda petik. Kau wanita agung, calon permaisuri. Kesinilah dan jangan berisik atau nanti kongkong dan ibumu tahu. Dan mereka akan marah. Tanda petik. Siapa bilang? Kau sengaja diberikan kepadaku, moi-moi. Ibu atau kakekmu tak akan marah. Kalau mereka marah aku siap menghadapi. Tenanglah, lihat bajumu tak keruan dan biarku betulkan. Witok berpura membetulkan baju gadis itu namun jari merayap penuh nafsu. Pagi itu tiba-tiba berahinya bangkit lagi, tangis dan sikap gadis ini malah membakar nafsunya. Ada senang dan puas. Maka ketika ia membetulkan letak baju itu namun melepaskan yang lain, tiba-tiba mencium dan menyambar gadis ini kepembaringan tak ayal lagi cucu Tiong Taijin itu direbahkan. Jangan menangis, aku bertanggung jawab. Kakek atau ibumu tak dapat berbuat apa-apa, kengmoy, aku seorang pangeran. Ingatlah. Gadis itu tak jadi menangis. Semula li keng hampir terseduh dan malu akan apa yang diperbuat. Teringat olehnya betapa semalam ia bergulingan dengan pemuda ini, terbakar oleh sesuatu yang memabokkan dan serasa diri sendiri terbang ke sorga. Ada sesuatu yang nikmat yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Ia merasa mimpi. Dan mereguk madu-madu cinta yang manis. Begitu indahnya. Maka ketika tiba-tiba ia disambar kembali dan Witok sudah menciuminya bertubi-tubi, tangis itu akhirnya berhenti menjadi keluhan nikmat mendadak ia lupa lagi kepada semua tata susila dan rasa malu. Witok memujuknya sedemikian pandai hingga lupa segala, ciuman dan bisikan mesra pemuda itu membuat tubuhnya panas dingin. Tanpa obat perangsang pun li keng sudah jatuh ke tangan Witok. Maka ketika mereka berdua kembali bergulingan dan li keng percaya akan semua janji pemuda ini, hanyut dan menerima belayan pemuda itu maka pagi itu mereka mengulangi lagi cinta yang memabokkan untuk kedua kali. Matahari naik tinggi ketika Witok tak habis-habisnya melumat kekasihnya ini, li keng sampai kewalahan. Dan ketika pintu diketuk dan muncullah seng ibu di situ, li keng terbeliak dan mundur lalu lari ke kamarnya sendiri adalah Witok tenang-tenang saja dan percaya akan penglihatannya sendiri, menyambut wanita itu. Maaf, bibi harap tak memarahi kengmoy, akulah yang mengajak. Selamat siang, bibi, ada apa dan bolehkah ku cuci muka sebentar? Silakan, wanita itu tertawa, kagum melihat dada dan bahwa Witok yang bidang, pemuda itu hanya mengenakan celana saja. Aku gerang kau betul-betul mencintai puteriku, ongnya. Tak apa dan silakan cuci muka, aku hendak mengabarkan bahwa sarapan pagimu sudah dingin. Ah, terima kasih, maaf Witok meloncat ke kamar mandi dan tak melihat betapa calon ibu mertuanya itu bersinar-sinar memandang punggungnya. Kagum dan gairah besar tak dapat disembunyikan di sini, harap. Dimaklumi saja karena belasan tahun wanita ini tak berhubungan lagi dengan pria. Maka ketika Witok muncul lagi dan di sana telah menunggu Tiong Taijin, cuan rumah maka Tiong Li, wanita itu berada di kamar lain mendesis kepada putrinya. Kau tak perlu menyesal menerima cintanya. Kau bahkan beruntung. Ibu merestui hubunganmu, kengji, kakekmu juga. Hentikan tangismu dan sekarang temanilah pemuda itu serapan. Kakekmu menunggu. Ibu-ibu tak marah. Hei hei, calon menantuku bukan orang biasa, Li Keng, seorang pangeran. Dan ia kelak menjadi putra mahkota pula. Sudahlah dan temui dia. Li Keng heran namun lega. Tadinya ia merasa takut dan gelisah, khawatir ibunya marah tapi tak taunya seng ibu malah merestui. Hubungan suami-istri itu dianggap pengikat. Maka ketika ia keluar dan menjumpai kekasihnya di sana, sudah berdandan dan rapi maka untuk kesekian kali Witok kagum. Tak banyak cakap di pagi ini. Tiong Taijin mempersilahkan tamunya. Lalu ketika hari-hari berikut diisi dengan kegembiraan dan bulan madu maka Witok benar-benar bebas memperlakukan Li Keng, sungguh tiada ubahnya suami-istri. Namun sesuatu menggetarkan pemuda ini. Seminggu setelah tinggal di tempat itu menunggu tamu-tamu undangan, sahabat Tiong Taijin maka suatu malam calon ibu mertuanya masuk. Begitu saja wanita itu membuka pintu hingga Witok terkejut. Tapi ketika ia disuruh diam dan wanita itu menutup pintu kamar maka dengan wajah duka namun bersikap amat halus nyonya rumah ini duduk di depan Witok, menarik napas dalam. Maafkan aku, Witok berdesir, lawan bicaranya menyilangkan kaki begitu bebas, sekilas memperlihatkan sepasang paha yang gempal mulus. Aku mengganggumu sebentar saja, Wiong ya, sekalian minta tolong bisakah derita hati ini terangkat. Bibi mau bicara apa, Witok meliring nyonya rumah dan kagum akan sepasang kakinya yang indah. Calon ibu mertuanya itu tak malu-malu menyilangkan kaki. Ada apa malam-malam begini datang, Bibi, tentu urusan penting. Aneh, wanita itu terisak. Sejenak ia memandang Witok lalu menunduk, tangis itu pecah. Dan ketika Witok terkejut dan mengerutkan kening, tentu saja tak mengerti tiba-tiba wanita yang masih tampak muda dan bertubuh sintel ini mengguguk. Aduh, hanya kaulah yang dapat menolongku, ongnya. Hanya kau. Tapi entahlah kau mau menolongku atau tidak. Hektometer, pertolongan apa, Witok tertegun dan semakin berdebar, tangis itu bernada manja. Kesulitan apa yang kau alami, Bibi, dan apa yang dapat ku kerjakan. Aku iri pada hubunganmu dengan Likeng. Betapa bahagianya kalian. Ah, dapatkah kau mempertemukan aku dengan pria sepertimu ini, ongnya? Dapatkah derita bertahun-tahun ini ku hapuskan? Witok kaget. Bibi bicara apa? Aku, aku, wajah itu terangkat naik, sepasang matu itu basah air matu namun anehnya berbinar-binar. Seakan tak sengaja wanita ini membiarkan saja belahan bajunya terbuka. Witok berdesir melihat itu. Dan ketika matu itu terpejam kembali dan Witok memperoleh. Kesempatan sepuas-puasnya menerobos dada lawannya ini, berdetak betapa tubuh wanita itu tak kalah putih dan hebat seperti Likeng. Maka ia menelan ludah. Dan saat itu sepasang matu basah itu dibuka, napas agak ternah. Koma ong ya mau menolongku? Witok hampir tak mendengar. Kalau saja ia tak terkejut oleh sepasang matu yang lembut namun menggetarkan hatinya itu tentu ia masih lekat memandang belahan dada ini. Bagian itu sengaja dibiarkan terbuka dan bebas dilahap lelaki. Alangkah indahnya. Menantang. Tak kalah dengan gadis-gadis remaja karena wanita ini pandai menjaga kecantikannya, biarpun usianya empat puluhan atau hampir empat puluhan. Dan ketika Witok tergeragap namun wanita itu tiba-tiba tersenyum, bangkit dan maklum apa yang terjadi di hati pemuda ini tiba-tiba wanita itu memegang telapak Witok, suaranya bergetar lirih ketika berkata, pendek namun langsung menuju sasaran. Ong ya bisa mencarikan pasangan untukku sebaik dirimu kepada Likeng? Witok bagai disengat lebah. Begitu bangkit maka-maka bagian bawah pakaian tersingkap. Seng Nyonya seakan tak sadar akan itu dan sebelah kakinya yang mulus terpampang, bakpualam yang halus dan amat indah. Dan ketika Witok tertegur dan bucat serta merah, napasnya memburu tiba-tiba lengan itu naik lagi dan merangkul bahunya, tak malu-malu lagi bersikap manja. Ong ya, dapatkah kau mencarikan pasangan sebaik dan segagah dirimu? Adakah orang-orang yang kemaksud di istana? Dapatkah mereka memberikan air seteguk bagiku yang kehasan ini? Ah, aku merana sejak belasan tahun yang lalu, Ong ya, sejak kematian ayah Likeng. Aku rindu dan iri atas kebahagiaanmu bersama Likeng. Berilah aku setetes embon penawar duka. Witok mengeluarkan suara aneh dari tenggorokan. Setelah sinyonya berjengkat dan memeluk lehernya maka pakaian itu terbuka lebih lebar lagi, tak ada apa-apa selain itu. Tak ada pakaian dalam. Dan ketika sinyonya mengeluh dan menjatuhkan dirinya, sepasang dada hangat menimpa lembut maka pemuda ini bagai disengat aliran listrik tajam yang membuat nafsunya bergolak. Bibi, aku, oh oh. Tiong Li melingkarkan lengan seketat mungkin di pinggang pemuda ini. Ia telah berhasil memasuki tahap pertama dan tinggal melanjutkan tahap berikut. Baju di bagian dada yang terbuka dan pakaian bawah itu bukan kebetulan, ia sengaja memasang begitu. Maka ketika umpan mulai menjerat sementara pemuda itu terengah dan mendengus gemetaran, tanda-tanda lelaki sudah dikenal baik wanita ini tiba-tiba Tiong Li menggerakkan tubuhnya dan lepaslah semua pakaian yang melekat. Ong ya, aku tak tahan melihat kemesraan dirimu dengan Li Keng. Aku menderita bertahun-tahun. Tetasilah daun kering ini dengan nmbunmu yang segar. Witok pada dasarnya bukanlah pemuda baik-baik. Sebagai murid sianglun mogali yang biasa mempermainkan wanita ia pun tak pantang melakukan pelanggaran. Li Keng yang cepat menjadi korbannya itu adalah suatu bukti. Maka ketika tiba-tiba wanita ini menubruknya dan desah atau nafas memburu itu tak kalah dengan desahnya sendiri, entah siapa yang lebih dulu berbuat tiba-tiba keduanya sudah saling terkam dan roboh di pembaringan. Bibi, kau, kau cantik sekali. Ah, sungguh tak ku duga. Bahwa kecantikan dan keindahan tubuhmu seperti Li Keng. Dia perawan kencur. Asal kau mau menghangati tubuhku semuanya akan ku lakukan untukmu, ongnya. Aku dapat melayanimu sehebat selir kaisar terkasih. Dan di tangankulah tamu-tamu undangan datang. Witok terkejut. Ia sudah menyambut dan membiarkan ciuman-ciuman wanita itu mendarat panas. Ia pun membalas dan terbakar berahinya. Tapi ketika kata-kata itu menyentaknya dan ia heran, mendorong mundur maka ia pun menahan diri bertanya terbelalak. Apa maksudmu? Apa artinya dengan tamu undangan? Hei hei, segalanya di tanganku. Sahabat atau orang-orang yang kau kehendaki itu tak mungkin datang kalau bukan atas keinginanku, ongnya. Ayahku hanya simbol saja sebagai kepala keluarga. Ia tak bebas mengontak teman-teman seperjuangan. Ah, jadi selama ini? Benar, belum kupanggil. Aku masih menyelidiki kesungguhanmu tapi sekarang betul-betul percaya. Kau marah terhadap ayahmu yang tak adil. Kau penghuni kelas 2 lalu ketika wanita itu tertawa dan menerkamnya kembali. Witok tertegun. Maka disambutlah wanita itu. Dan disini baru Witok mengerti mengapa selama seminggu ini tak ada tanda-tanda datangnya tamu. Ia memang merasa heran namun jawaban selalu itu-itu saja, menunggu dan menunggu. Dan karena ia sedang senang-senangnya bercinta dengan Lee Keng, tak disangka bahwa Seng Ibu menimbrung dan ikut-ikutan. Akhirnya Witok tertawa dan diam-diam memukul. Kepalanya sendiri. Sudah didengarnya bahwa Tiong Tai Jin masih di bawah puterinya ini. Lee Keng bercerita bahwa kekuasaan sesungguhnya berada di tangan ibunya. Hal itu karena Tiong Tai Jin tak bebas bergerak, sebagai bekas pemberontak memang dia tak berani kemana-mana. Puterinya itulah yang menghubungi teman-teman seperjuangan dan barulah Witok mengerti. Maka ketika ia mendusin dan malam itu ibu mertuanya ini minta dilayani, imbalannya adalah secepatnya mendatangkan teman-teman seperjuangan tak pelak lagi. Witok pun girang karena di dalam bercinta ini ibu Lee Keng itu jauh lebih dasyat dan panas dibanding puterinya, jauh lebih liat dan pandai hingga Witok benar-benar mabok. Ia diperlakukan sedemikian hebatnya hingga lupa segala, bahkan Witok inilah akhirnya yang tergila-gila. Dan ketika malam itu berakhir dengan kepuasan di kedua belah pihak, Tiong Li kagum bahwa pemuda ini memiliki tenaga kuda maka menjelang pagi ia meloncat turun dan menyambar pakaiannya, keluar. Hei hei, kau hebat sekali. Tenagamu luar biasa, Wite, adik Kui, cocok dugaanku bahwa kau seekor kuda jantan yang penuh kekuatan. Dan kau mengagumkan, Witok berdiri dan menyergah wanita ini. Permainanmu benar-benar hebat, Enci, belum pernah seumur hidupku dapatkan teman bercinta seperti ini. Li keng bukan tandinganmu. Hei hei, anak itu masih kencur. Cukup dan sudahlah sampai di sini, Wite. Ingat bahwa di luar kau harus menyebutku Bibi. Dan kau menyebutku ongnya. Benar, sudahlah malam nanti disambung lagi dan ku siapkan tugasku memanggil teman seperjuangan wanita itu melepaskan diri dan sempat memberi kecupan kepada Witok. Pemuda itu mau memeluk dan menciumnya lagi namun ia menolak. Kejadian itu tak boleh diketahui Li keng. Dan ketika Witok terbakar namun harus menahan diri, sungguh wanita itu matang dan amat pandai akhirnya pada hari kedua datanglah tamu-tamu yang dimaksud, disusul hari ketiga dan berikut hingga tak lama kemudian masuklah bekas-bekas teman seperjuangan ini, para pemberontak yang dulu gagal di bawah pimpinan Cun Ongnya. Dan karena setiap Witok memberikan pelayanan tentu diimbali dengan seorang tamu maka Witok girang sementara nyonya itu pun puas. Kejadian ini tak diketahui siapapun kecuali Tiong Tajin. Kakek itu menahan napas namun ia memasuki kamarnya lagi. Haos puterinya dapat dimaklumi, tapi ia berdebar kenapa harus dengan pangeran itu, bagaimana Li keng nanti? Apa jadinya kalau sampai ketahuan? Akan tetapi karena Tiong Li adalah wanita yang pandai menjaga diri dan kehadirannya selalu setelah Li keng, Witok selalu dipandangnya dengan metu bersinar-sinar karena betapa kuatnya pemuda itu melayani mereka ibu dan anak. Akhirnya dua orang ini sama-sama jatuh cinta dan mulailah Tiong Li bingung karena ia tak mau kehilangan pemuda itu, pemuda gagah yang bertenaga jantan. Tanda petik. Aku pun mencintaimu. Ah, entahlah, rasanya cinta ini beralih kepadamu, Enci Tiong Li, bukan kepada Li keng. Tapi bagaimana kelak kedudukan kita, masa sampai ke jenjang perkawinan? Tak mungkin itu, usiaku jauh lebih tua. Di luar aku adalah calon ibumu, Witok, betapapun kita juga harus. Menjaga perasaan Li keng. Sudahlah sebaiknya tetap begini saja secara diam-diam. Kita harus pandai menjaga diri dan sembunyi-sembunyi saja. Dan kau harus selalu melayaniku. Kau milikku, Enci, tak boleh orang lain menjamahmu. Aku mencintaimu. Wanita ini tersenyum dan saling cium. Witok memeluknya namun cepat ia mendorong. Semalam mereka lagi-lagi telah saling melepaskan berahi, mereka sama-sama puas. Dan ketika semua itu kembali berlanjut dan hari-hari biasa merupakan sorga bagi Witok sesuatu yang tak disangka terjadi. Satu di antara tamu adalah Gak Hun, seorang pria berusia 45 tahun yang masih saudara dekat Mendiang Gak Taijin, gubernur Gak, yang dulu memerintah di kota Changsa. Pria ini sejak lama sudah menaruh hati kepada Tiong Li, hanya karena ia bertubuh kurus dan pincang maka Tiong Li tak melayaninya. Maka ketika tiba-tiba ia menerima undangan dan tentu saja girang luar biasa, kesempatan untuk bertemu wanita idaman terbuka ia pun dari Changsa cepat-cepat datang. Tapi ia tertegun. Wanita itu selalu menghindar. Yang ditemui adalah Witok dan melihat pemuda ini tiba-tiba hatinya dibakar cemburu. Akrabnya dua orang ini memang agak terasa, apalagi bagi lelaki itu yang dapat mencium gelagat kemesraan. Tapi karena ia mendengar bahwa Witok berhubungan dengan Li Keng, gadis tuan rumah maka kecemburuannya lenyap dan ia pun menaruh harapan lagi kepada Tiong Li. Dalam pembicaraan mengenai rencana pemberontakan itu sudah dibeberkan secara luas maksud Liongong Ya dan Witok sendiri, di mana mereka menanam kebencian kepada orang-orang istana terutama Sen, Taijin, juga Bu Goanswe dan Kok Taijin yang sudah pensiun. Dan karena dua nama terakhir ini adalah nama yang dibenci para tamu ini, Bu Goanswe dan Kok Taijin itulah penghancur semua cita-cita maka diambil kesepakatan bahwa mereka membantu pemuda itu menyusun kekuatan. Dan satu di antaranya adalah Dena. Witok telah berhasil menarik semua tamu-tamu ini dengan kata-katanya yang tegas. Dan karena pemuda itu pun sudah dikenal sebagai pemuda berkepandaian tinggi, beberapa pengawal para tamu dirobohkan dengan mudah maka kegagahan dan sikap pemuda ini meyakinkan. Gak Hun sendiri sudah mulai suka dan kagum, ia mengangguk-angguk, kepercayaannya tumbuh. Tapi ketika malam itu secara kebetulan ia melihat bayangan Tiong Li, betapa wanita itu menyelinap dan memasuki kamar Witok maka terbelalaklah di adegan muka merah. Lelaki ini, seperti para tamu yang lain kebetulan diminta menginap di tempat Tiong Taijin itu. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan yang belum selesai dapat disambung lagi, juga untuk menolong mereka yang rumahnya jauh agar dapat melepas lelah. Dan ketika malam itu pria ini ingin mengunjungi Tiong Li, tertegun karena wanita itu tahu-tahu lenyap dan memasuki kamar Witok maka berdebarlah lelaki yang menaruh hati ini dan tiba-tiba api cemburu pun timbul. Tadinya Gak Hun tak menyangka kelewat jauh, ia menganggap bahwa mungkin sebentar saja wanita itu akan keluar. Barangkali akan menengok puterinya atau mengambil sesuatu. Tapi ketika ia lama menunggu ternyata orang yang dicintanya itu tak muncul juga, bahkan secara samar terdengar kekeh dan tawa ditahan maka beridaplah lelaki ini mendekati tempat itu. Witok sendiri celakannya terlalu sombong. Pemuda itu tak perlu takut kepada siapapun dan kewaspadaannya lewat. Dia hanya berhati-hati kalau Likeng datang. Tapi karena calon ibunya ini selalu datang kalau Likeng tidur, atau gadis itu sedang bersembunyi di kamarnya maka Witok percaya betul bahwa setiap kedatangan Tiongli tak ada yang tahu dan tak mungkin ada yang berani mengintai. Dan inilah fatalnya. Gak Hun si Pincang itu mendekat. Dengan hati-hati namun berani lelaki ini mengintai. Dari kertas jendela ia dapat melihat apa yang dilakukan dua orang itu, betapa mendidihnya. Tapi karena ia tahu kelihayan pemuda di dalam kamar itu dan tiga pengawalnya direbohkan begitu mudah, tak berani ia gegabah tiba-tiba timbul akal di benaknya dan ia tertawa keji. Bagus, sekarang saatnya, Tiongli, tak malu kau merendahkan puterimu sendiri. Awas, ku tunggu kau di kamarmu. Lelaki ini lalu beringsut dan terpincang menjauhi kamar itu. Ia masih dapat menahan diri dan tak mau dibakar cemburunya lagi. Ia pria sudah cukup berumur. Maka ketika dengan tenang ia memasuki kamar Tiongli dan di situ ia menunggu, waktu demi waktu dilewatkan dengan muka merah akhirnya menjelang pagi barulah nyonya itu datang dan buru-buru memasuki kamarnya. Dan si pincang ini berdiri di balik pintu, baru terlihat ketika Tiongli menutupkan pintu kamarnya. Ailih, hampir saja jeritan itu bergaung lama. Tiongli kaget bukan main bahwa lelaki ini berada di kamarnya, wajah itu tampak mengejek dengan tawa menyeringai. Tapi ketika tongkat di tangan Gakhun menolak daun pintu, merapatkan dan menyuruhnya ia duduk maka kata-kata lelaki ini membuat Tiongli pucat. Bagus, ibu merebut anak, sedemikian hina kelakuanmu. Hehehe, tak kusangka terjadi peristiwa seperti ini, Tiongli. Bertahun-tahun aku mengharapkan dirimu tiba-tiba hari ini kulihatkah semalam suntuk bercinta dengan pemuda itu. Ah, bagaimana kalau likengku beritahu? Jangan wanita itu menjerit, menutup mulutnya. Jangan, jangan beritahu anakku, Gakhun. Jangan ceritakan ini kepadanya. Pergilah dan aku akan memberimu uang. Haha, uang bagiku tak ada artinya. Bahkan sumbanganku yang paling besar untuk rencana pemberontakan ini. Heh lelaki itu tiba-tiba membentak geram. Aku hanya ingin kau melayaniku, Tiongli, menjadi kekasihku dan jangan mendekati pemuda itu lagi. Wanita ini pucat. Kalau saja ia tidak ketahuan dan ada witok di situ tentu dengan mudah ia minta bantuan. Akan tetapi Gakhun ini menunggunya, pria yang diam-diam mencinta tapi tak disambutnya ini tampak beringas. Wajah itu menghitam dan ia terancam. Menggigilah Tiongli dan kacau lah semua pikirannya. Ia di bawah kekuasaan lawan. Dan ketika laki-laki itu maju dan gemas melihat pakaiannya, dari kamar witok ia acak-acakan. Maka tiba-tiba lelaki itu merobek pakaiannya dan mendengus. Layani aku. Wanita ini mengeluh. Gakhun telah mendengus di belakang tengkuknya dan dengan kasar mencium. Ia diam saja dan akhirnya terisak. Dan ketika laki-laki itu memondongnya di atas pembaringan, merenggut semua pakaiannya dan buas menerkam. Akhirnya wanita ini melayani dan menjelang pagi itu ia kelelahan diamuk si pincang. Lelaki ini benar-benar melampiaskan kemarahannya bagai seorang maniaj. Tak puas-puasnya ia mempermainkan wanita itu. Tapi ketika matahari mulai naik tinggi dan meninggalkan kamar maka Tiong Li diancam agar tidak mendekati witok lagi. Kau milikku, jauhi pemuda itu. Atau kubongkar rahasiamu dan puterimu histeris. Berderailah air matu di wajah wanita ini. Tiong Li tercengkeram dan wanita itu benar-benar tak berdaya. Untunglah, karena ada li keng di situ witok dapat dilayani dulu. Tapi karena pemuda ini lebih puas dengan seng ibu, bukan seng anak. Akhirnya suatu malam pemuda itu mendatangi wanita ini. Empat hari witok tak dikunjungi. Hektometer, ada apa? Kenapa kau tak pernah menengoku, enci? Empat hari ini tak pernah muncul. Gairahku terpendam. Maaf, wanita itu bangkit dan pucat. Suaranya agak menggigil. Jangan datang di kamar ini, witok. Aku tak ingin ketahuan li keng. Aku penasaran. Sudahlah, pergi dan kembali ke kamarmu dan sebentar aku datang. Jangan kesini. Witok tersenyum. Ia masih tak curiga dan menganggap ketakutan wanita itu sebagai hal wajar. Juga bukan. Maksudnya untuk berlama-lama di kamar itu, ia hanya menengok. Maka ketika wanita itu berjanji dan ia gembira, dipeluk dan diciumnya kekasihnya ini maka berkelebatlah ia menunggu di kamarnya. Baik, ku tunggu, enci. Secepatnya, wanita ini lunglai. Ia bingung oleh ajakan itu dan teringat gak khaun. Sekarang para tamu mulai kembali ke tempat masing-masing tapi si pincang itu tak segera pergi. Katanya ia ingin menikmati suasana kota buncit, padahal ia tahu bahwa sebenarnya lelaki itu mengincarnya. Setiap saat ia diperlukan, setiap saat ia harus melayani lelaki itu demi terjaganya rahasia. Dan ketika ia bingung bagaimana harus melayani witok, sesungguhnya ia pun lebih senang melayani pemuda itu daripada si pincang. Maka muncullah gak khaun menyeringai di depannya. Hektometer, pemuda itu mengajakmu ke sana? Hehehe, tak bisa. Kau milikku, Tiong Li, dan kita segera menikah. Atau ku bocorkan rahasiamu. Tutup mulutmu wanita ini marah. Sudah ku bilang tak mungkin kita menikah, gak khaun? Cukup begini saja. Aku masih ingin sendirian. Hehehe, dan bebas didatangi pemuda itu? Tidak, aku menginginkanmu sebagai istriku, Tiong Li. Kita pergi dan sama-sama ke Changsa. Aku tak ingin pemuda itu mengganggumu. Lelaki ini sudah menengus dan mencium wanita itu. Tiong Li melepaskan diri namun lawan menangkap. Dan ketika ribut-ribut hampir tak dapat dihindari lagi mendadak pintu di ketuk dan muncullah Li Keng. Ibu, siapa di dalam kamarmu? Ada apa? Li Keng tak menunggu jawaban ibunya dan dilihatnya dua orang itu. Gadis ini membuka pintu dan tentu saja terkejut. Lelaki Shiga itu tentu saja dikenalnya. Maka ketika ia terbelalak dan memandang berganti-ganti, ibunya terisak tiba-tiba lelaki itu keluar dan tertawa. Maaf, Li Keng, aku datang untuk menyampaikan lamaran. Ibumu marah dan entahlah kenapa tak senang. Bukankah kita orang dekat tapi berbisik bahwa ia menunggu di kamarnya, Tiong Li harus datang. Akhirnya lelaki itu meninggalkan kamar sementara wanita ini terseduh dan melempar tubuh di pembaringan. Tertegulah Seng Putri melihat keadaan ibunya. Sebagai gadis yang telah menyerahkan diri kepada orang lain Li Keng menganggap perbuatan orang Shiga itu tidak luar biasa, apalagi ia pun tahu bahwa paman Gak ini ada hati kepada ibunya. Maka ketika ia duduk dan menghibur ibunya, tangis ibunya demikian sedih maka ia berkata bahwa sebaiknya ibunya memang menikah. Paman Gak cukup baik, ia pun orang terpandang. Kalau hanya cacat sedikit itu kupikir tak apa, ibu, yang penting bahagia dan ia dapat bersikap baik kepada kita. Kenapa ibu marah-marah? Ah, kau anak kecil tahu apa. Orang itu kasar, kenji, buas. Aku tak suka. Buas? Apakah ibu-ibu dipaksanya? Tiong Li mengangkat muka. Ia melempar bantal dan terbelalak memandang puterinya itu dan hampir saja ia meloncat. Hampir ia berkata bahwa Gak Hun memang telah memaksanya. Tapi ketika ia teringat betapa berbahayanya itu nanti, semua bisa terbuka. Akhirnya wanita ini menendang kursi meloncat keluar, pergi. Aku muak, muak dengan jahannam itu. Ah, jangan ganggu diriku dan kau anak kecil tak usah turut campur. Li Geng menahan nafas. Ibunya tampak marah namun ia menggelengkan kepala. Kalau sudah begitu memang sebaiknya ibunya dibiarkan, biarlah ibunya sendiri. Maka ketika ia memasuki kamarnya tapi tertegun melihat bayangan ibunya di kamar Paman Gak, sekilas ibunya itu lenyap di balik pintu maka Li Geng tak menduga bahwa ibunya sedang diperas untuk melayani cinta. Gadis ini menyangka sang ibu marah-marah di kamar Gak Hun, ia berdebar dan menunggu. Tapi ketika didengarnya desah dan tawa ditahan, persis kalau ia di kamar Witok maka gadis ini semiurat dan melangkah pergi. Witok yang paling kelabahkan. Pemuda ini sudah menunggu kekasihnya dengan tak sabar. Sudah dibayangkannya permainan panas dengan calon ibunya itu, wanita bertubuh padat yang masih sintal. Maka ketika yang ditunggu tak kunjung datang dan habislah kesabarannya maka ia melompat dan datang lagi menjenguk. Namun Tiong Li tak ada. Wanita itu sedang di kamar Gak Hun dan Witok tertegun, dicarinya di tempat lain namun tak ketemu juga. Dan ketika ia mulai marah merasa ditipu, juga heran maka berkelebatlah ia ke kamar Li Geng. Gadis itu sebenarnya baru saja datang di kamarnya. Tapi di sini pun Witok tak menemukan. Ia tak memasuki kamar kekasihnya itu karena memang bukan Li Geng tujuannya. Tampak kekasihnya tidur dengan gaun tipis. Aneh, Witok tak tertarik. Dan ketika ia mencari di tempat lain dan kebetulan mendengar desah atau keluh pendek. Di kamar belakang di mana terdapat pelayan-pelayan wanita maka di sini darah Witok berdasir karena dari lima pelayan yang tidur sekamar tampak satu di antaranya berbusana minim. Ajiok. Witok melotot di sini. Paha mulus putih dari pelayan berusia 16 tahun itu menggetarkan kalbunya. Aneh, Paha Li Geng sendiri rasanya sudah menjemukan. Ia lebih tertarik kepada paha pelayan wanita ini. Maka ketika Witok menyambar dan menotot pelayan itu, lenyap dan terbang ke kamarnya sendiri dapat dibayangkan betapa kaget dan pucatnya gadis manis ini. Ong ya, Ong Ong Jaya. SST, diamlah. Aku tertarik dan jatuh cinta kepadamu, Ajiok. Kau manis dan cantik sekali. Ah, kau akan ku jadikan selir. Witok melempar gadis ini di pembaringannya. Nafsu sudah membakar demikian hebat hingga hilanglah rasa malu atau takut, Witok tak peduli lagi kepada sekelilingnya. Dan ketika ia memaksa gadis itu melayaninya, gadis ini ketakutan dan terbelalak akhirnya dengan terpaksa juga ia melayani pemuda itu. Witok memujuknya mengangkat selir, pelayan mana tak senang. Maka ketika dengan kesakitan ia melayani pemuda ini, harapan derajatnya bakal terangkat naik jadilah pemuda ini melepaskan berahinya. Tapi bagaimana setelah itu? Witok mencampakannya. Ia tak mendapat kepuasan sebagaimana bila dilayani Tiong Li. Ibu Li Keng itu benar-benar hebat dan inilah yang membuat Witok tergila-gila. Perayawan kencur macam Ajiok itu mana bisa? Maka ketika Witok melempar pelayan ini dan gadis itu menangis terseduh-seduh, kelakuan Witok sungguh kasar akhirnya gadis itu tak tahan dan pergi meninggalkan rumah Tiong Taijin. Witok tak peduli. Ia masih penasaran oleh janji wanita empat puluhan itu. Beruntunglah karena nafsunya sudah reda ia tak mencari wanita ini. Biarlah besok. Tapi ketika besok dan hari-hari selanjutnya kekasih selalu menghindar, ada rasa takut dan gelisah di wajah wanita ini maka meluncurlah sebuah surat yang menyatakan bahwa Tiong Li tak dapat melayaninya lagi, akan pergi jauh. Aku tak tega kepada Li Keng, aku harus mengalah. Untuk sementara ini janganlah cari aku lagi, Witok, kasihan Li Keng. Kau bawalah dia ke kota raja dan kelak aku menyusul. Bukan main terkejutnya Witok. Ia belum terlampiaskan nafsunya, tak boleh wanita itu pergi. Dan ketika bergegas ia mencari dan menemukan cepat ternyata di halaman depan sudah siap sebuah kereta dengan tujuh ekor kuda milik Gak Wang Wei, hartawan Gak. Tergetar perasaan Witok. Ia melihat kekasihnya itu ada di sana, di dalam kereta. Tapi karena di tempat itu ada Li Keng dan orang-orang lain, juga Tiong Taijan maka pemuda itu menghampiri gemetar dengan suara serak. Sikapnya ini menarik perhatian semua orang. Bibi, kau mau ke mana? Bagaimana berangkat buru-buru dan aku tak kau beritahu? Maaf, Tiong Li menutup tirai kereta dan gemetar pula, perasaannya terguncang. Aku hendak ke Changsa, ong ya, beberapa hari saja. Calon suamiku ini memaksaku ke sana dan baik-baiklah di rumah. Para tamu sudah pulang. Apa Witok bagai disambar petir? Calon-calon suamimu. Benar, suara berat Tiong Taijan tiba-tiba terdengar. Calon ibumu ini di Lamar Gak Wang Wei, ong ya, tapi Li Keng tetap menemanimu di sini. Maafkan mereka karena mereka tergesa-gesa. Kalau saja tak ada Li Keng atau kakek ini di situ barangkali Witok akan menerjang dan membentak. Ia kaget dan marah sekali memandang ke dalam, Li Keng berkerut heran. Tapi ketika Witok dapat menahan diri dan muncul kepala si pin Chang itu, hartawan bertubuh kurus maka lelaki ini keluar dan menjura sejenak. Ong ya, pertemuan kita sudah selesai. Maafkan kami. Tentunya hal kecil begini tak harus merusak cita-cita kita. Bantuan dari ku akan datang dan secepatnya kita bertemu di kota raja lagi. Witok melotot dan hampir menampar mulut ini. Kalau saja Li Keng tak maju dan tiba-tiba mencekal lengannya mungkin ia lupa diri. Kekasihnya direbut. Tapi karena perjuangan menahan emosinya dan itu jauh lebih penting, Gak Wangwe ini rupanya tak tahu bahwa wanita yang dibawa itu adalah kesayangannya. Akhirnya ia mundur dan berkata pendek. Baiklah, selamat jalan. Aku juga akan ke kota raja melapor semua hasilnya. Harap Paman Gak hati-hati. Pria itu tertawa. Tentu saja ia girang bahwa pangeran ini tak merampas kekasihnya. Kalau itu terjadi tentu dibukanya rahasia bejat pemuda ini kepada Li Keng. Seng Putri tentu terpekik dan roboh pingsan. Maka ketika ia masuk kembali dan di sana sepasang merah, Tiong Taijin memandang khawatir, dialah yang lebih dulu tahu semua hubungan gelap ini. Maka kereta berderap. Dan pergilah rombongan itu dengan muka gembira. Kiranya Gak Wangwe telah melancarkan lamaran kilat kepada Tiong Taijin. Tiong Li sendiri agaknya melihat bahwa itulah jalan terbaik, ia harus menyelamatkan Putri dan dirinya sendiri. Dan karena ayahnya juga tak bisa berbuat apa-apa karena semua tergantung kepada masing-masing yang bersangkutan. Akhirnya lamaran diterima dan Tiong Li dibawa ke Changsa untuk mengatur rumahnya yang baru. Kejadian ini dilakukan secara cepat dan rahasia. Li Keng sendiri baru diberitahu beberapa jam sebelumnya, jadi tak mungkin memberitahu Witok agar tak terjadi apa-apa. Dan ketika semua itu lewat dengan selamat, Witok mampu menahan diri di depan orang-orang lain maka gemuruh di dada pemuda ini dilampiaskan di kamar. Witok cepat masuk dan menendang meja kursi. Piring dan gelas dihancurkan pula. Dan ketika dengan muka merah padam ia menyambar buntalannya, berkelebat dan tidak permisi lagi mendadak munculah Li Keng yang berlari-lari mendengar semua suara gaduh itu. Wiko. Witok menoleh sejenak. Ia tiba-tiba merasa sebal dengan gadis ini. Kemarahannya hanya tertujuk kepada Tiong Li, juga orang Shiga itu. Maka ketika ia meloncat lagi dan berkelebat lenyap maka cucu Tiong Taijin itu berdetak dan pucat mukanya, menggigil. Witok berlari mengejar kereta. Gadis ini menangis. Ia merasa sakit dirasanya ada sesuatu yang tidak wajar. Tapi ketika ia membalik dan berlari ke belakang maka ia pun melengking dan menyambar seekor kuda. Wiko, tunggu. Terbelalaklah semua orang. Gadis itu sudah meluncur cepat bersama kudanya. Seng kakek berlari keluar namun cucunya itu terbang, tak menghiraukan ini itu lagi. Dan ketika Tiong Taijin gelisah melihat perginya Witok, maklumlah dia bahwa sesuatu yang hebat bakal terjadi di sana. Maka kakek itu memanggil pelayan menyuruh ke gedung Hok Taijin, Bupati Hok. Cepat antarkan surat kepadanya. Minta bantuan. Pelayan tergopoh. Berlari jatuh bangun ia melaksanakan tugas tuanya ini, Tiong Taijin sendiri menunggu di rumah. Dan ketika semua berlarian dengan bingung, tak tahu apa sesungguhnya yang telah terjadi maka di sana Witok telah mengejar kereta Gakwangwe, atau lebih tepat mengejar kekasih yang mampu membuatnya mabok habis-habisan itu. Kau mengkhianatiku, kau melanggar janji. Terkutuk, apa yang kau lakukan ini, Tiong Li? Sudi benar kau mendampingi tua bangka itu, pincang lagi. Witok memang tak tahu asal mula kejadian ini. Ia begitu marah dan mengerahkan semua ilmu lari cepatnya. Bagai tatit, kilat, saja pemuda ini melesat. Dan ketika kereta bersama tujuh pengawalnya itu terlihat di depan, memasuki hutan maka Witok meloncat dan tidak sungkan-sungkan lagi membentak. Berhenti. Bayangan pemuda itu melewati tujuh pengawal. Bagi Witok orang-orang ini tak ada artinya, ia berjungkir balik dan telah di depan kereta. Dan ketika dengan suara marah ia mengangkat tangan mendorong, empat ekor kuda meringkik dan terhenti mendadak maka munculah. Gakwangwe dibalik tirai. Para penumpang di dalam menjeret dan hampir terlempar. Hei, siapa itu? Ada apa? Namun lelaki ini pucat. Ia berubah melihat Witok yang bertolak pinggang di depan keretanya, meloncat dan tau-tau di dekat jendela. Lalu sekali pemuda itu merobek dan masuk ke dalam maka hirup tikuk pun tak dapat dicegah lagi. Tiong Li, kau mengkhianatiku. Jerit wanita ini berbareng dengan pekik gaghun yang dilempar Witok. Pemuda itu mengangkat lawannya dan melempar keluar kereta, berdebuk dan berteriaklah si cantik disambar Witok. Pemuda ini kalap, merah padam. Lalu ketika ia membentak dan membawa wanita itu keluar segera pengawar Gakwangwe ribut mengeroyok. Hei, apa ini? Titik pangeran mengamuk, tolong. Witok tak menghiraukan teriakan-teriakan itu. Ia sudah mencengkeram kekasihnya dan wanita itu menjerit, jari Witok bagai besi panas saja. Lalu ketika pemuda itu membentak kenapa si cantik mengkhianatinya maka meluncurlah pedang dan tombak menyerang tubuhnya. Gakwai Igwe memaki-maki dan menyuruh anak buahnya maju. Aku, aku dipaksa. Orang Shiga itu mengancamku. Oha, jangan marah kepadaku, Witok. Lelaki itu mengetahui semua perbuatan kita. Ia mengancam akan memberitahukan kepada Li Keng. Witok terbelalak. Ia diserang dan ditusuk dari kiri kanan tapi tangannya tetap memegang bahu Tiong Li, mukanya merah. Tapi ketika kekasihnya berseru seperti itu dan ia membalik, orang Shiga itu terbelalak di sana tiba-tiba ia mendengus dan tangan kirinya menampar semua senjata itu. Plak-plak-plak. Tujuh orang ini memang bukan lawannya. Witok berkelebat dan berteriaklah mereka terlempar, senjata menjelat entah kemana. Lalu ketika ia menyambar Gakwangwe itu dan lelaki ini pucat berteriak ketakutan, Witok mencengkeram lehernya maka ia sudah menjekik. Kau mengancam dan berani bersikap seperti itu. Kau melihat semua perbuatan kami. Bagus, mati dan pergilah ke neraka, keparat sedak. Tak kusangka semuanya ini kau ketahui. Kau penyakit, mampuslah. Namun Gakwangwe ini menendangkan kakinya. Ia nekat dan gentar namun melawan, pongkat di tangan dipukulkan pula ke kepala Witok. Dan ketika semuanya berhasil namun Witok membantingnya roboh, bergulingan maka lelaki itu berteriak dan untunglah tujuh pengawalnya maju lagi. Wajah Witok membesi. Bagus, semua yang ada di sini harus mati. Majulah. Tujuh pengawal berteriak. Mereka telah mengambil senjatanya lagi dan menyerang, apalagi melihat majikan dicekik dan akan dibunuh. Namun ketika Witok menggerakkan tangannya ke kiri kanan dan tujuh orang itu terpelanting, senjata mereka patah-patah maka semuanya tak berani menyerang lagi dan membiarkan saja pemuda itu berkelebat ke arah Gakwangwe, yang tentu saja pucat dan ngeri. Witok, jangan bunuh dia. Ancam saja agar tak mengganggu ku. Hektometer, harus mampus. Ia biang kela di kekacauan ini. Tiong Li, tidak dibunuh pun hanya menjadi duri. Tapi ia sekutu penting. Ingat bahwa bantuannya paling besar. Hartanya dapat ku rampas. Kalau ia mati semuanya berpindah ke tangan kita, Tiong Li. Yang penting tak boleh ia merampasmu dari tanganku. Krek Witok meremas leher orang dengan kejam. Ia telah menjadi marah dan sekali cekik Gakwangwe itu pun terkulai. Terdengar sedikit keluhan lalu, diam, tulang leher itu patah. Dan ketika Witok membuang mayat ini dan tujuh pengawal lari serabutan, kekejaman pemuda itu membuat mereka pucat. Maka terdengarlah derap kaki kuda dan Li Keng muncul. Wiyong ia membunuh Gakwangwe, pemuda itu membunuh Gakwangwe. Li Keng terkejut. Ia menyusul dengan kudanya dan sempat melihat perbuatan Witok. Pemuda itu membunuh Gakwangwe. Dan ketika ia tertegun dan berhenti mendadak, kuda meringkik tinggi. Maka Witok juga terkejut karena tak disangkanya gadis itu datang di situ. Witok. Pemuda ini menoleh. Tiong Li, seng ibu berubah melihat puterinya itu. Wanita ini juga tak menyangka datangnya Li Keng. Maka ketika ia berseru dan memberi isyarat kepada Witok, pemuda itu melompat. Maka ibu ini berbisik agar sebaiknya Witok menyingkir dulu, henti ketemu lagi. Namun Witok tertawa mengejek. Ia sudah begitu tergila-gila kepada wanita ini dan menggeleng. Permainan cinta memabokan itulah yang membuat nafsunya tak pernah surut, bahkan selalu berkobar. Dan karena merasa semuanya tak perlu disembunyikan lagi, Li Keng bukan apa-apa baginya. Maka ia menolak dan berkata, Tidak, aku tak mau pergi, enci, kecuali denganmu. Nah, mari pergi dan tinggalkan tempat ini. Sengnyonya terbelalak. Tanpa malu atau canggung Witok tiba-tiba menyambarnya. Nafsu pemuda ini berkobar melihat dirinya. Dan ketika Li Keng di sana terkejut dan membelalakan mata, Witok memanggil enci kepada ibunya mendadak. Gadis ini terhuyung dan bercat membelalakan mata, apalagi ketika Witok mencium pipi ibunya. Haha, tak ada yang perlu disembunyikan lagi, Cici, Jahanam Shiga itu gara-garanya. Aku tak mau berpisah denganmu dan tak dapat berpisah kap-kap. Bukan hanya wanita ini yang kaget. Li Keng, gadis di sana itu juga bagai disambar petir. Terang-terangan Witok mencium ibunya. Dan ketika ia melihat betapa antara ibunya dan pemuda itu terdapat kisah asmara, maka Li Keng tiba-tiba mengguguk dan dengan cambuk di tangan menghajar ibunya. Ibu, kau tak tahu malu. Witok menangkis. Kalau dia disuruh pilih maka seng ibu inilah pilihannya. Wanita itu mainan yang paling menarik, matang. Maka ketika ia menangkis cambuk itu dan Tiong Li menjerit, puterinya terpelanting maka wanita ini meronta dan melepaskan diri. Jangan sakiti Li Keng, jangan sakiti dia. Witok mundur dan tertawa menyeringai. Ia melihat Tiong Li menolong puterinya bangun, terseduh dan memeluk namun Li Keng menampar ibunya. Dua kali. Suara keras membuat wanita itu terhuyung, pipinya bengap. Tapi ketika Witok maju dan menyambar keduanya, ibu dan anak dicengkeram maka pemuda ini berseru bahwa untuk kebaikan bersama tak usah mereka bertengkar. Tak perlu ribut, semua sudah terjadi. Aku menerima kalian berdua dan Li Keng tetap menjadi bakal permaisuri. Keparat, terputuk kau. Sungguh tak ku sangka dirimu sebejat ini, Witok. Ibu pun kau jadikan kekasih. Kau laki-laki tak kenal aturan, hidung melang. Hektometer, semuanya berawal dari ibumu. Dialah yang membujuku dan ingin menikmati kehangatan cinta. Li Keng, aku laki-laki hanya menerimanya saja. Bohong. Kau tanya saja ibumu. Lalu ketika gadis ini menghadapi ibunya dan terbelalak dengan muka merah padam, kemarahan dan kebencian tercampur aduk maka ibunya menunduk dan diam saja, tak menjawab. Kau, kau yang mulai dulu, ibu. Kau merampas Witok dariku? Aku tak bermaksud merampasnya, aku hanya ingin menikmati kemesraan seorang pria dan wanita. Tanda petik. Jadi, jadi kau benar-benar melakukan itu? Kau tak malu-malu menggoda calon menantumu sendiri?